Ini gue lagi ganti plate PS5 gue, mencoba pertama kali Mumpung gue masih inget, gue mau saranin kalau nggak butuh-butuh amat, mending jangan Karena ini bukanya agak-agak resiko, kalau salah Ini mumpung gue lagi pasang, tadi bukanya berhasil, kiri kanan itu smooth Tapi pas pemasangan itu agak susah Ini bahkan plate gue ini transparan, agak gampang ngeliatnya Kalau yang warnanya full, kayak yang official-official gitu, lebih susah lagi untuk pemasangan dengan benar Nggak ngasal Ini karena gue agak transparan, gue masih bisa ngeliat Apa namanya bilangnya, kaitan-kaitannya itu keliatan Jadi antara masuk atau nggak, gue masih bisa ngeliat Kadang bisa celok masuk, ya tapi nggak full gitu Jadi mungkin ntar bisa ngodak gitu Tadi gue ada beberapa sisi-sisi ini, nggak masuk ternyata Begitu gue cabut lagi, ngebekas akhirnya, baret Beberapa titik Jadi kalau nggak butuh-butuh banget, mending jangan deh Sayang PS5 ngelacet Nah ini sekarang gue lagi mau pasang, yang kedua Ini gue mesti extra careful kayak yang tadi Ini mesti keliatan banget Ini gue nggak bisa bayangin deh, kalau yang official itu nggak keliatan itu Lebih serem lagi kali, antara mau pasang dengan baiknya Ya, sampai bautnya masuk tuh Wah, dapat nah, 6 Ya, di push Oh iya, ini sekarang gue mau kesel, pas mau ngebuka Ini biasanya logo PlayStation nih, ini kan disini Lo pegang disini Disini lo pegang, lo tarik, tapi sambil ngedorong ke belakang Jangan lo tarik doang, lo tarik doang, nanti ini lo patah Ya, karena desainnya tuh untuk ke belakang gitu Pas tarik sambil mundurin ke belakang Ini kayak gini, yang sini juga sama Ini kayaknya dari sisi-sisi tadi Ya, gue coba pasang ya Oke, semua sudah masuk Ya, terus semua sisi Tadi gue gagal sekali barat deh PS5 gue Ya, seems all good Oke, gitu aja tipsnya Yuk